Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andri Walana di channel Biang Wali Terima kasih Saya ucapkan yang Sedalam-dalamnya Yang sebanyak-banyaknya buat Penonton yang masih setia Untuk menonton video-video Yang Biang Wali sajikan Masih dalam Suasana Hari Raya Hari Lebaran Jadi Kondusinya masih sepi Pagi hari ini Saya mau nyari sarapan aja Susah Ya kalau Kita Lebaran nih Biasanya identik Makanannya ya Ketupat Atau rendang Atau sayur santan Atau Ya kalau yang manis paling Semur Ada lagi Kopor Tapi kadang kalau makan Makanan begitu Dua hari juga Bahasanya Udah bosen Ada sampai tiga hari Kalau saya Sendiri itu bosen Makan Makanan seperti tiga hari Yang paling banyak itu Biasanya kalau Lebaran itu Makanan yang paling favorit Oleh masyarakat Kita itu Setelah Lebaran Ya ada makanan susah Itu bakso Ya lihat tuh Bakso banyak banget Di mana-mana Dan memang laku gitu Memang paling enak Ngebakso Kalau Lebaran Saya mau Ngari sarapan Pagi-pagi itu susah Ya Ya udahlah Mungkin Kita buat konten Hiburan aja Saya akan masak Untuk Sarapan Misalnya Saya pengen makan tuh Biasa kalau Sarapan kita Itu Indonesia Itu adalah Asi kuning Asi uduk gitu ya Tukangnya belum pada jualan Mungkin libur kali Atau mungkin pulang kampung Saya mau masak itu aja Tapi Mungkin ke depan Satu minggu ke depan Saya yang juga Nggak upload Tentang materi-bateri Jaringan komputer Karena Jaringan komputer Programming Itu ya Ini mahasiswa sana Riburan Ya Mahasiswa juga Nggak ada yang Buka laptop Saya rasa Hari-hari biasa aja Cuma Setel doang Nggak dilihat Setel Dilike Udah Dijalit Kalau saya kasih tugas Ya Jadi mungkin Satu minggu ke depan Saya nggak akan kasih Materi-materi video Tentang Edukasi Membelajar Jaringan komputer Untuk programing Saya akan Isi channel-channel ini Untuk sementara Untuk Konten-konten Hiburan Oke Berhubung rumah saya Dekat dengan pasar Jadi saya Nyari bahan-bahannya Gampang Saya mau Sarapan Nasi kuning Kita buat Bareng-bareng Oke Yuk kita Buat Nah ini ada Bahan-bahannya Yang kita butuhkan Yang pertama itu ada Santan kelapa Disini saya Pakai Santan kelapa Yang Gak usah Kentel-kentel Juga gak apa-apa Kurang lebih 500 ml Anda boleh gunakan Santan kelapa Langsung Atau Pakai Santan kara Juga gak apa-apa Paling beda-beda Sedikit aja Rasanya Tapi kalau mau enak Pakai santan kelapa Langsung tuh Yang biasa dari Abang-abang Diparut Jadi santan Kemudian Ada beras Itu kurang lebih Saya masaknya Setengah liter aja Tapi disudah Cuci bersih dulu ya Kemudian ada Kunyit Ada Lengkuas Kemudian ada Jahe Dua lembar Daun Salam Kemudian Bawang merah Tiga buah Bawang putih Dua buah Dan Dua batang Serai Kemudian Untuk Garamnya Kalau takaran Setengah liter Itu Ya Satu sendok Tapi kurang sedikit aja Satu sendok makan Tapi kurang Jangan sampai munjung juga Karena Dulu saya Sudah buat takaran tuh Kalau Nasi uduk Nasi kuning itu Kalau belas Satu liter itu Garamnya Satu sendok Makan Full ya Ini kurangin aja Karena setengahnya Yaudah kurangin setengah Lebih sedikit aja Gak apa-apa Nah ini Yuk kita Buat dulu Langsung aja Kita akan buat Nasi kuning Beserta lauknya Nanti lauknya juga akan Saya Buatkan videonya Satu persatu Nah langkah pertama adalah Kan tadi ada Bawang merah Bawang putih Sama kunyit Itu anda Haluskan aja dulu Boleh di Ulek Boleh di Blender Kalau saya ini Blender ya Jadi yang dihaluskan itu adalah Bawang merah Bawang putih Sama kunyit Nah nanti Yang sisanya Ada Serai Langkuas Jahe Dan salam itu Akan dimasukkan Di Aronan nasi Nah langkah pertama itu adalah Kita Masukkan Air santan tersebut Kama Berasnya Nah jadi kita Atur dulu Biasanya tinggi airnya Berapa Jangan sampai Kelebihan ya Biasanya kalau kita masakan Seujung jari gitu ya Nah ini udah Nanti diukur aja Santannya Kemudian Setelah itu Kita masukin ini nih Bumbunya Yang tadi yang sudah dihalusin Oke Nah itu jangan lupa Kita Aduk-aduk Jangan sampai Nggak diaduk Kalau ngarun Nah Begini Jadi santannya itu Kuning ya Kemudian untuk Serainya Serai Kemudian Jahe Dan lengkuas itu Kita tumbuk sedikit aja Biar agak Hancur Kita masukkan Seperti itu Ini jahenya Kemudian ini Lengkuasnya Sudah saya Tumbuk sedikit Kemudian Jangan lupa Masukin juga Daun salamnya Ini kita aduk-aduk Sampai dia jadi Aaron Dan terakhir itu adalah Tadi kita masukin Garam Garam Kalau Kalau misalnya Dia 1 liter Berasnya berarti 1 sendok Bunjung Ini kalau Dia kurang Segini aja Kalau kita masak Beras Kasih garam Jangan takut Kasinan Enggak Enggak Kasinan Nah ini berasnya Ya kita aduk-aduk Dengan api yang sedeng aja Sampai dengan dia jadi Aaron Nah nanti di sebelahnya Sambil kita nunggu Aaron Kita panasin air dulu Untuk Kukus nasinya Jadi nanti kalau udah jadi Aaron Ya udah setengah mateng Kita tinggal Kukus aja Jadi gak lama Jadi sama-sama Airnya udah panas Tinggal kita Kukus aja Karena kalau udah Kedingin Aaronnya dingin tuh Gak enak nanti Kita tungguin aja Sampai dengan Airnya panas Untuk Kita kukus nasinya Dan jangan lupa Kita balik lagi Untuk aduk-aduk Aaronnya ya Jadi jangan sampai Aaronnya itu gosong Ini kita aduk-aduk Terus ya Jangan ini Kalau kita buat Aaron Jangan ditinggal Ini kita aduk-aduk aja dulu Agar bawahnya tuh Gak gosong Kalau gosong Wah repot nanti Nah ini Nanti kita tunggu Sampai jadi Aaron Dia airnya kan surut tuh Kemudian juga Kita Coba-coba tuh Dia nanti Berasnya juga Gak Berbiji Artinya berbiji tuh Udah gak keras Udah agak empuk Ya setengah mateng lah Dibilang Jadi nasi belum Tapi dibilang mentah Juga Enggak Kita kecilin ya Apinya Jadi Kalau Ngaron Apinya jangan gede-gede Kalau sekiranya Kebesaran ya Kecilin aja Yang penting Nanti airnya surut Nah ini Udah Kita lagi jadi Aaron ya Kalau kita lihat nih Udah Hampir menjadi Nasi Cuman belum mateng Masih jadi Aaron Ini kita Aaron Kurang lebih 10 menit lah Kalau kita buat Nasi Cara manual Dikukus Ingat Kita harus aduk-aduk terus Jangan sampai nanti Aaronannya gosong 5 minutes later Oke Ini sudah jadi Aaron Kita matiin dulu Kompornya Kita cobain aja Kalau misalnya dia udah Enggak Berbiji Udah empuk ya Tapi belum mateng rasanya Itu berarti Udah siap Kita kukus Ini kita matiin aja Kita pindahin ke Sebelahnya Ini kita Pindahin ya Kita kukus Kurang lebih Setengah jam Atau Atau Paling lama Itu 45 menit Tergantung Banyak nasinya Biasanya Kalau setengah liter Kurang lebih Setengah jam Nah ini udah Harum Ini kita jemin Kalau gitu Tinggal kita tutup aja Jangan dibuka Buka Kurang lebih setengah jam Nah ini dia Ini sudah Kurang lebih 30 menitan ya Sampai 40 menit Saya kukus Ini sudah Mateng Nah udah Kalau udah kayak begini Kita matiin kompor Kita tinggalin dulu Biar nasinya Dingin Atau Adem ya Nanti kalau udah agak adem Baru bisa kita aduk-aduk Oke Yuk nanti tinggal kita sajikan Bersama Lauh-lauhnya Oke Ini dia Nasi kuningnya sudah Jadi Saya sudah Sajikan juga Dengan Lauh-lauh Seperti yang Biasa kita beli Di Tukang sarapan Sagi Ini tempatnya Saya mau pakai Piring kayu aja Kebetulan di rumah saya ada Piring kayu Biasanya saya Mau Cetak dulu Nasinya Saya senang kalau makan tuh Dicetak Gak tau kenapa Ya Kita Mungkin jangan terlalu banyak dulu Takut Gak habis Saya cetak dulu Oke Seperti ini Nah ini nanti di atasnya Saya kasih Bawang goreng Oke Tara Oke Ini biasanya Kita kasih Tempe orek Seperti ini Sama bihunnya Oke Telur baladongnya juga kita Kasih ya Plus sama sambelnya Tuh Mantul Sekarang tinggal kita Kasih Ropok sama Timunnya Oke saya potong timunnya dulu Mungkin Saya agak geser dulu Saya cari pisau saya Gimana ya Ini dia Potong dulu Sedikit timunnya Oke Cukup lah Tiga biji Seperti itu Sekarang kita Bisa kasih Ropoknya Kadang Ropoknya dimana Bingung ya Kebanyakan nih Kayaknya Oke Saya taris ini aja Oke Nasi kuningnya Kita sudah Selesai Saya mau makan dulu Rot saya sudah Laper banget Ini kalau kita beli Biasanya Porsinya berapa ya 10 ribu kali ya Oke Nasi kuningnya Sudah siap Kita makan dulu Nasi kuningnya Naruto Terima kasih Ultra Dan Kuot Terima kasih telah menonton!